Yang pemirsa kita beranjak ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Kota Warning Barat menggelar penyaluran hewan kurban stimulan kepada yang berhak menerimanya di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di mana penyaluran hewan kurban tersebut langsung dihadiri oleh PJ Bupati Kobar Anang Dirjo serta perwakilan dari Gubernur Kalimantan Tengah Kaspul Anwar. Pemerintah daerah Kabupaten Kota Warning Barat menyalurkan hewan kurban stimulan kepada yang berhak menerimanya melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penyaluran hewan kurban tersebut dihadiri oleh PJ Bupati Kobar Anang Dirjo perwakilan dari Gubernur Kalimantan Tengah Kaspul Anwar serta unsur Forkopimda Kepala SOPD serta perwakilan dari Masyarakat Penerima Hewan Kurban. Menurut laporan penitia penyaluran hewan kurban yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Tengku Ali Syabana menyebutkan bahwa hewan kurban yang terkumpul akan disuruhkan kepada pengurus masjid Musola, Pondok Pesantren, dan Panti Asuhan. Dalam sambutannya PJ Bupati Kobar Anang Dirjo menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan penyaluran hewan kurban kepada panitia dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Kota Warning Barat. Anang Dirjo selaku PJ Bupati Kobar berharap agar bantuan hewan kurban ini tidak terdabling sehingga Pemkap Kobar berkoordinasi dengan seluruh penyalur-penyalur sehingga proses penyaluran bisa merata. Di tahun 2022 ini Pemerintah daerah Kabupaten Kobar menerima 33 ekor sapi kurban. Anang Dirjo juga berharap kedepannya Pemkap Kobar akan menganggarkan untuk pengadaan sapi kurban. Tahun ini kita Pemerintah daerah yang berasal dari donatur baik dari perusahaan, maupun investor-minister, maupun perbankan kita ada menerima 33 ekor sapi kurban. Mudah-mudahan ke depan kita akan menganggarkan di Pemerintah Kabupaten Kobar itu pengadaan sapi kurban. Selain itu Anang Dirjo menghimbau kepada seluruh perusahaan yang menjadi donatur agar lebih meningkatkan kembali jumlah hewan kurban yang diberikan kepada Pemkap Kobar yang mana akan kembali disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Kota Warning Barat. Mohd Iksan, SPTV